Pada tanggal 31 Juni 1601 Kemalah Hayati mendengar kabar kedatangan rombongan kapal Belanda di Aceh, geram dengan ulah Paulus van Kerdens di Pantai Barat Aceh yang melakukan perompakan terhadap kapal-kapal Aceh di perairan Tiku, Pantai Barat Sumatra. Paulus van Kerdens adalah seorang laksamana Belanda yang melayani perusahaan VOC. Ia pernah menjadi gubernur Kepulauan Maluku selama satu bulan. Pada tahun 1595, van Kerdens bertugas sebagai kadet pada ekpedisi pertama ke Hindia Timur di bawah kemandu Cornolis de Hohmann. Ketika ekpedisi tersebut kembali ke Amsterdam, hanya 89-94 orang dari 248 awak kapal yang masih hidup. 8 awak kapal lainnya meninggal begitu mendarat salah satunya Cornolis de Hohmann sendiri yang mati di tangan laksamana Malahayati, sedangkan adiknya Frederick de Hohmann ditahan di sebuah pencara di Siglia. Kemalahayati memerintahkan armada Inongbale menahan kapal-kapal Belanda tersebut. Setelah diperiksa, rombongan kapal Belanda yang dipimpin laksamana Yaakob van Neijs itu ternyata bertujuan damai. Mereka membawa surat permohonan maaf Rhin Maurits yang ditujukan kepada Sultan Saidil Mukhania. Sultan membuka diri, Kemalahayati ditunjuk sebagai diplomat resmi Kesultanan Aceh. Pada tanggal 23 Agustus 1601, terjadilah perundingan antara laksamana Laurence Baker, Komisaris Geralt de Royce dari Kerajaan Belanda, dengan Kemalahayati. Kecerdikan diplomasi Kemalahayati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malahayati sendiri dengan rencongnya, sementara Frederik de Hortman ditawan. Frederik de Hortman dijebloskan ke dalam pencara selama dua tahun lamanya. Selama di pencara, ia menyusun sebuah kamus Melayu-Belanda dan menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu risalah-risalah sembahyang Kristen. Marie van C. Zegelens dalam bukunya berjudul Aude Glory halaman 157 menulis sebagai berikut. Di kapal Van Leeu telah dibunuh Cornolis de Hortman dan anak buahnya Frederik de Hortman oleh Malahayati sendiri dan penulis rahasia diserang. Kemudian sebagai tawanan dibawa ke darat, Davies dan Tom King keduanya terluka, sama mereka yang mati dan terluka. Dan pada tengah hari, kabel pengikat kapal diputus dan mereka pun berlayar. Seorang pengarang wanita Belanda lainnya, Marie van C. Zegelens dalam buku yang berjudul Frank Weiglich, Admiral Malahayati sangat memuji-muji Laksamana Malahayati. Menurut pengarang Belanda ini, Armada Inung Bale terdiri dari 2.000 prajurit wanita. Belum ada seorang wanita pun di dunia yang menjadi panglima seperti Laksamana Malahayati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!